Intro Kisah dimulai dengan diperlihatkan pasangan suami istri yang bernama Bambang dan Eka Diketahui mereka sudah menikah selama 6 tahun dan dikaruniai seorang anak Namun sayang keharmonisan rumah tangga mereka harus rusak karena Bambang Dia ketahuan menjalin hubungan terlarang dengan rekan kerjanya di pabrik Tak terima dengan perselingkuhan yang dilakukan suaminya Eka kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya Dengan membawa HP suaminya Waktu di rumah orang tuanya Eka dapat telepon dari Nurdin kakak sepupu suaminya yang menanyakan Bambang Namun Nurdin kaget karena yang ngangkat adalah Eka Eka pun malah curhat kalau dia lagi ada masalah dengan suaminya Dan kesempatan tersebut dimanfaatkan Nurdin untuk lebih dekat lagi dengan Eka Singkat cerita Bambang datang ke rumah orang tuanya Eka untuk meminta maaf atas kehilapannya Dan mengajak Eka untuk kembali ke rumah Bambang berjanji tidak akan mengulanginya bahkan dia rela keluar dari tempat bekerjanya Demi mempertahankan keluarga Setelah bersama lagi Bambang menepati janjinya untuk tidak bekerja lagi di pabrik Namun resikonya sekarang dia jadi pengangguran Sementara di sisi lain Eka ternyata diam-diam menjalin hubungan dengan Nurdin Bahkan Nurdin berani menemui Eka saat suaminya ada di rumah Sehingga membuat Bambang sedikit heran Setelah 3 bulan menganggur Bambang akhirnya dapat pekerjaan kembali sebagai operator mesin penggiling asfal Namun pekerjaan barunya tersebut menuntut Bambang untuk selalu pergi malam dan pulang keesokan harinya Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan Eka dan Nurdin untuk ketemuan Hingga akhirnya terjadilah pengecerotan Jurus bancet pae jungkat-jungkit grenyem nilem dilakukan mereka Sampai terjadi sempuran lumpur berbau pakang Mantap mas Punyamu lincah banget mas Pokoknya endol banget mas Magnyus Jus Jus Aji Ketagihan dengan apem Eka yang legit dan endol banget Nurdin kemudian mengajak Eka untuk tinggal di Medan serta meninggalkan Bambang Kita tinggal di Medan aja yuk Nanti kita cari kontrakan disana Beberapa hari kemudian Eka dan Nurdin menjalankan rencananya untuk mencari rumah kontrakan di kota Medan Eka pun berpamitan pada Bambang dengan alasan mengajak anaknya bermain ke kolam renang Dengan diantar oleh Nurdin Sudah larut malam Eka dan anaknya tak kunjung pulang Sehingga membuat Bambang jadi khawatir sama mereka Tak lama kemudian mereka pun datang Namun apa yang terjadi Bambang kaget dan mulai naik pitam Melihat Eka dan Nurdin cipika-cipiki saat turun dari motor Eh tadi juga kamu itu cium-cium Bang Durdin Apa itu Bang Sundin? Gak enak tau dilihat sama orang? Bang Durdin itu juga abangku Apa kau bilang? Ah udah 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 capek Nggak enak gak tidur Eh belum bisa saya ngomong Singkat cerita Eka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Bambang Dan tinggal bersama Nurdin di kota Medan Sebelum pergi Eka menulis sepucuk surat untuk suaminya Besok harinya Bambang pulang dari pekerjaannya Dia heran karena rumah tidak dikunci Dan ada sepucuk surat di atas meja Yang membuatnya marah besar Bang, aku dan Fatir pergi ke Medan Aku dapat kerjaan di sana Apa yang mau aku kembalikan ya Bang? Biar kau abang rindu bisa telepon kami Jaga diri abang baik-baik ya Bang Bang coba telepon Eka namun tak diangkat Tak lama kemudian Nurdin telepon Bang Bang Dan memberitahukan kalau anak dan istrinya Biar dia aja yang urus Karena dia sangat mencintai Eka Dengar semua itu Bang Bang naik pitam Dan mengadukan perbuatan Nurdin Pada istrinya yang bernama Pahini Awalnya Pahini tidak percaya Namun setelah ditelepon Dia kaget dan marah besar sama Nurdin Singkat cerita sore harinya Nurdin dan Eka pulang ke rumah masing-masing Setiba di rumah Nurdin langsung disambut oleh kakak dan orang tuanya Pahini Untuk diintrograsi Dan apa yang terjadi Nurdin lebih memilih mencerahkan istrinya Demi menikah lagi dengan Eka Sementara di tempat lain Bang Bang juga mengintrograsi istrinya Eka Namun disitu Eka coba bela diri Kalau ini adalah balasan atas perbuatan Bang Bang dulu Bang Bang kemudian bertanya sama Eka Apa yang telah kamu kasih sama si Nurdin selama ini Dan jawaban Eka sangat mengagetkan sekali Dia sudah kasih semuanya Termasuk apemnya juga sudah diobok-obok Pengakuan Eka membuat titik kemarahan Bang Bang Memuncak tak terkendalikan Dia pun langsung asah besok Demi menuntaskan rasa sakit hatinya Yang sudah menghabiskan kesabarannya Dan di akhir cerita Bang Bang pergi ke rumah Nurdin Dengan penuh amarah yang membarak Tanpa basa-basi Dia pun langsung memayotkan Nurdin Dengan membabi buta Tamat dengan ending yang sangat membagongkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!